Halo guys, selamat datang kembali di kurs kita tentang sejarah peradaban India Kuno. Sekarang ini kita udah sampai di lesson terakhir. Dan di lesson terakhir ini aku bakalan ngejelasin satu bahasan masih tentang peradaban India Kuno. Dan sekarang aku mau ngejelasin tentang peninggalan dari peradaban India Kuno ini. Di sini aku tulisin dua-duanya ya, aku lampirin peninggalan dari sungai Indus, di peradaban sungai Indus, dan juga di sungai Gangga. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana sih peninggalan-peninggalan dari peradabannya, langsung aja tonton videonya, tonton video lesson ini sampai akhir. Oke, yang pertama kita ke sistem tulisannya dulu. Jadi, masyarakat untuk lembah sungai Indus, mereka itu udah memiliki tulisan sendiri. Dan tulisannya ini berbentuk piktogram. Piktogram. Piktogram itu kayak tulisan berbentuk huruf paku gitu. Nah, tapi sayangnya sampai sekarang belum ditemuin gimana cara membaca huruf piktogram yang diciptakan masyarakat di peradaban sungai Indus ini. Sedangkan untuk di sungai Gangga, mereka itu udah memakai huruf Palawa dan bahasanya itu bahasa Sanskarta. Jadi huruf Palawa ini yang di Jawa itu berkembangnya jadi huruf Jawa gitu. Ini huruf Palawa untuk tulisannya, sedangkan bahasanya itu mereka udah pake bahasa Sanskarta gitu. Itu untuk sistem tulisan yang menjadi peninggalan dari peradaban sungai Indus dan sungai Gangga ini. Next, untuk sistem kepercayaannya, masyarakat sungai Indus ini menyembah para dewa-dewi, terutama dewa-dewi ibu yang terbuat dari tanah liat. Tentang dewa-dewi, sebelumnya aku udah pernah jelasin ya, dewi ibu itu jadi bagi masyarakat sungai Indus itu kayak ibu pertiwinya gitu lah yang memberikan mereka kehidupan kayak gitu. Makanya dewi ibu ini dipuja-puja sama masyarakat sungai Indus. Next, sungai Indus juga, masyarakat sungai Indus juga memuja hewan-hewan setengah manusia, setengah hewan. Jadi ada beberapa hewan yang dianggap mereka itu sebagai penjaga kota dan itu tuh biasanya hewan bertanduk gitu. Terus ada juga hewan-hewan yang dianggap ada di alam gitu, itu tuh kayak gajah, kayak singa, kayak gitu. Dan mereka juga memuja beberapa elemen dari alam seperti pohon, api, petir, matahari, sungai, air, dan sebagainya gitu. Sedangkan untuk masyarakat sungai Gangga ini, mereka memuja banyak dewa atau politeisme. Dan disini udah mulai berkembang agama, jadi mereka itu menganut dua agama, ada agama Hindu dan agama Buddha. Agama Buddha pun dibagi jadi dua aliran di masa sungai Gangga itu. Ada Buddha Mahayana dan Hinayana. Jadi yang jadi, apa ya, yang perlu di-highlight di peradaban sungai Gangga dalam bidang kepercayaan itu ya, adanya agama Hindu dan Buddha. Karena ini awal mulanya, agama Hindu dan Buddha itu dari peradaban sungai Gangga. Oke, next. Ada juga Kitab Suci, Weda, dan Tripitaka. Ini tuh merupakan salah satu hasil dari kebudayaan masyarakat sungai Gangga juga. Mereka itu bikin, ya, kitab. Ada kitab yang sampai sekarang ada gitu. Selain itu juga ada Kitab Mahabrata dan Ramayana yang jadi kitab, karya sastra yang bermutu tinggi gitu. Jadi kalau ini tuh karya sastra yang banyak dibaca masyarakat Hindu dan Buddha berasal dari peninggalan sungai Gangga. Ini tuh dua-duanya. Next, kita ke peninggalan budayanya. Untuk ke peninggalan budaya, ditemuin sejumlah materai yang terbuat dari lempengan tanah liat. Dan ini tuh berhuruf gitu ya. Jadi setelah diteliti, ini tuh ternyata berguna buat menahan diri dari serangan-serangan kayak gitu. Kan ada tulisan-tulisannya tuh kayak gitu. Terus juga ada kereta kecil yang terbuat dari tanah yang dibakar atau dikenal dengan nama Terra Kota. Ini terkenal ya, banyak suka disebut-sebutin di beberapa soal di beberapa pilihan. Terra Kota-Terak Kota itu apa sih? Terra Kota itu ini. Hasil dari peninggalan India kuno. Terus juga ada kalung yang terbuat dari emas. Ada juga senjata yang terbuat dari logam. Ada juga clay, clay tablet yang bertuliskan huruf piktogram. Huruf piktogram yang tadi aku jelasin, yang dari paku-paku itu. Terus udah ditemuin kompleks perumahan dan fasilitas umum berupa pasar, gedung, terus juga tempat peleburan logam, tempat pertemuan kuil dan lumbung. Jadi di sini ditemuin banyak fasilitas umum di peradaban lembah sungai Indus ini. Selain itu juga ditemuin kolam pemandian besar yang dilengkapi pipa-pipa air. Ini untuk peradaban dari lembah sungai Indus. Jadi ini ada beberapa peninggalan budayanya. Boleh dilihat. Untuk sungai Gangga, ada seni patung atau pahatan dan seni bangunan berupa cantik dengan pahatan indah. Kenapa? Karena orang atau bangsa Arya ini terkenalnya itu dengan kemampuan seni mereka yang tinggi. Entah itu dalam hal tulisan dan entah itu dalam hal seni bangunan kayak gitu. Jadi orang-orang atau bangsa Arya ini berseni tinggi gitu. Jadi mereka itu lebih mementingkan ya semacam itulah. Jadi lebih fokus ke membuat sesuatu yang bernilai seni tinggi gitu. Nah dan yang terkenal juga dari peradaban sungai Indus ini ya dua kota itu. Dua kota yang udah pernah aku jelasin di lesson lesson sebelumnya. Mohenjodaro dan Harapa. Itu tuh dua kota yang jadi peninggalan dari peradaban sungai Indus. Tata kotanya segala macemnya itu merupakan peninggalan dari peradaban sungai Indus. Oke. Jadi ini adalah beberapa peradaban atau peninggalan-peninggalan dari peradaban kedua sungai tersebut. Sungai Indus dan sungai Gangga. Dan itu juga jadi penutup dari kursus kita. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak sampai akhir. Semoga materi-materinya bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami. Dan semoga materi-materinya juga nanti keluar di soal SBM PTN dan bisa kalian kerjain. Oke. Ya mungkin segitu dulu aja dari aku. Next aku bakalan jelasin kursus-kursus lain lagi yang lebih seru. Yang lebih susah. Jadi pastiin untuk tetap subscribe di channel aku. Pastiin juga untuk selalu like and share video aku. Sampai jumpa di lesson-lesson di kursus-kursus berikutnya. See you next time and bye bye.